selamat menikmati dan aku lihat-lihat memang banyak promo disini tapi ternyata barang-barang yang aku butuhkan barang-barang yang aku cari itu tidak ditemukan disini kayak misalnya untuk apa namanya cuci baju sabun cuci baju itu kan aku pakainya so clean yang rencengan dan itu gak ada disini dan juga aku itu ada cari barang-barang yang lainnya dan itu tidak ditemukan disini mungkin aku belum begitu faham ya sama disini jadi masih bingung gitu cari-carinya kayak gitu kalau di Benimard kan memang sudah biasa disana jadi udah tahu tempat-tempatnya kalau di Giant ini memang belum nah tapi kalau di Giant ini dia itu lenggang ya maksudnya gak begitu padat banget pembelinya itu pengunjungnya kalau di Benimard itu hampir selalu penuh hampir selalu rame makanya kalau di Benimard aku gak bisa record terus juga aku disuruh cepat-cepat keluar sama suamiku soalnya ya gitu jadi bener-bener padat gitu loh Benudama tempatnya kan memang gak besar kalau di Benimard tapi pengunjungnya itu banyak nah aku cari beras yang 10 kg ternyata gak ada adanya yang 5 kg dan suami tertarik dengan daging-daging ini tapi entah aku tidak tahu ini daging apa jadi saya dan suami hanya lihat-lihat saja nah saya lihat disini ada per-emian saya kira semuanya diskon ternyata hanya sedap ayam bawang saja yang diskon yang lainnya harga normal jadi harus bener-bener jeli saat memilih barang-barang gitu saat memilih apa yang kita beli pokoknya jangan sampai kita itu lihat promo gini langsung ambil-ambil ambil taunya yang promo yang mana yang kita ambil yang mana itu bikin apa ya jadinya kayak jebol gitu kan niatnya cari yang diskon ternyata enggak nah ini untuk si popok-popokan para popok aku biasa pakai baby happy jadi si baby happy ini meskipun harganya murah tapi dia itu enggak tembus buat anakku ya dan enggak gampang banget sobek gitu nah dia pertama kali tuh kayak gitu awalnya dia takut ternyata dia enggak eh malah dia enggak mau turun ada-ada aja ya si bocil nah aku ngambil beberapa barang aja karena banyak yang enggak ada disini jadi aku berlanjut untuk menuju ke benny mart aku biasanya disini ya itu harganya tertera disitu jadi harganya kalau di benny mart ini murah banget menurut aku dan kakak ipar pun apa ya udah belanja ke berbagai tempat gitu nah si benny mart ini rekomen banget kalau menurut kakak iparku dan kataku juga iya memang soalnya harganya itu benar-benar murah dibandingkan toko yang lainnya gitu mungkin ada tapi aku belum nemu yang lebih murah daripada si benny mart ini bagiku ya jadi makanya di benny mart ini selalu ramai gitu kan pasti kan orang-orang pasti carinya yang lebih murah soalnya kayak gitu nah seperti biasa itu ada mie-mie suami cari mie ada aku turutin aja dia itu sukanya soto terus juga ada mie goreng tuh jadi bulan ini belanjaannya kayaknya banyak mie-mian dan juga saya ada ngambil beras satu ini saya udah nunggu di luar jadi suami yang di sana di kasir untuk ngantrinya aku biasanya nunggu kayak gini di luar nah sekarang saya udah sampai rumah dan ini barang belanjaan aku banyak banget kira-kira aku belanja apa aja ya jadi seperti yang dilihat tadi aku tuh ada beli di giant nah itu tuh aku baru pertama kali banget belanja di giant dan itu habis berapa ya siapnya kan belanja di sana beli barang-barang di sana ternyata banyak yang kosong kurang lengkap gitu loh terus ada juga meskipun ada barangnya tapi harganya mahal banget jauh sama di tempat aku yang biasa ini aku iya ini yang aku dapet dari giant ada boncabe boncabe tetap 12 ribu ya di intunya kan promo harganya 10 ribu ternyata tetap 12 ribu aku tertipu atau aku gak teliti entahlah ya oh iya bener ini 10 ribu bener terus aku ada beli ini 2 ribu 9 ratus terus aku ada beli mie jadi di giant itu lagi banyak dispeng gitu yang tadi aku record kan jadi di giant cuma dapet mie susu sama boncabe nah habisnya itu 23 100 100 rupiah kita lanjut yang di bener ini ada beli mie lagi mie serat soto 11.700 terus ini mie goreng 12.600 12.600 terus aku udah beli mie gelas mie gelas soto 2 satunya itu seribu ya ini 2.000 terus ini yang bakso 3.000 terus ini ada vino cafe 11.600 ini mili manila aku coba 1 6.700 troika ayam 9.200 terus ini ada kecap banglo 11.400 lalu ini ada biskuit untuk anakku 4.400 ini ada soclean 4.000 yang gini harganya 22 22 lalu ada podomo aku lagi mau ajarin anakku set gigi ini pas giginya terus aku ada beli dauni cuma segini karena tadi tuh rame banget jadi buru-buru dan ini pas ini sikat giginya ya lucu anakku suka 18.000 tadi ini 5.500 terus sabun mandi 7.400 ini aku ada beli lapor ini kelihatan ya 2 ini satunya 44.500 jadi 2 itu 89 disini aku ada beli lapor ini 10 kilo artinya 125 total belanjaan yang di Benimart ini 344.400 nanti total semuanya aku tulis dan aku kelompokin kebutuhan rumah tangga sama kebutuhan anakku jadi sekian aja video dari aku semoga bermanfaat jadi harga dari giant sama si Benimart ini ternyata jauh banget teman-teman harganya harganya masya Allah banget jauh nih ya aku tadi tuh ada liat si diapers ini di Benimart harganya cuma 44.500 tapi aku aku ada liat di giant 63.900 udah berapa tuh hitung aja ya dan untuk berat disana itu gak ada yang 10 kilo ada yang 5 kilo jadi aku ya kepaksa jadinya kebeni lagi kebeni lagi niatnya kan aku pengen ke tempat yang baru gitu ternyata kurang lengkap memang disana juga lagi banyak diskon tapi kayak seperti itu ini memang ini dapet diskonan biar aku pagi-pagi ngesuruh bikin sambal terus capek oke sekian video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa ini untuk belanjanya udah aku rapi-rapihin 300nya hampir 350 lebih malah ya karena aku belanja di 2 tempat